Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi apa kabar kawan-kawan semua semoga kita semua dalam keadaan sehat terus tentunya amin amin ya rabbal alamin jadi video kali ini akan membahas tentang apa sih itu google adsense jadi google adsense itu apa sih sebenarnya google adsense yang kayak gini nah google adsense ini itu untuk apa sih sebenarnya dan terus bagaimana sih cara mendapatkannya jadi google adsense ini bisa dikatakan bagian akhir bagian akhir ketika channel youtube kita itu yang pertama itu harus memenuhi syarat dulu syarat utama itu dia harus 1000 subscriber yang kedua itu harus punya jam tayang itu 4000 jam ya kan jadi setelah itu setelah ini saya menjelaskan dulu sebelum mendapatkan ini ya kan setelah dapat 4000 jam sama 1000 subscriber kita ajukan akun kita itu untuk eh menjadi partner partner dari youtube itu bisa diajukan ini saya nanti kawan-kawan bisa cari sendiri bagaimana sih mengajukan eh channel ke partner youtube nah setelah itu setelah itu setelah itu diajukan itu kira-kira menunggu dua minggu kalau saya kemarin itu sekitar dua mingguan dua mingguan dua mingguan itu sudah dibalas email saya dari youtube itu bahwa saya itu diterima jadi partner youtube ya kan di ACC kayak gitu terus selanjutnya setelah diterima oleh partner youtube nanti ikan iklan masuk nih iklan masuk ke youtube kita setelah iklan masuk nanti proses selanjutnya itu kan kita harus memenuhi dulu 10 dollar 10 dollar ya kan setelah 10 dollar itu kita verifikasi akun rekening bank itu ada di youtube studionya ada itu tempat verifikasi rekening bank setelah verifikasi rekening bank nanti akan ada email masuk email dari google payment itu akan mengirimkan nominal uang ya kan nominal uang nominalnya yang kurang dari seribu itu dikirim ke rekening kita nanti biasanya ini dia kalau misalkan kawan-kawan pakai google apa bukan google apa namanya mbanking itu biasanya nggak masuk disitu dan pemberitahuannya juga nggak masuk di SMS melalui telpon yang kita daftarkan ke bank nggak masuk disitu jadi kita harus pergi ke bank bawa buku tabungan kita dan kita minta print-kan print outnya di rekening di buku jadi akan nampak nanti yang kiriman itu yang uang masuk itu saldonya itu ada masuk yang kurang dari seribu nah itulah nanti untuk verifikasi ke google payment itu nah setelah verifikasi itu nanti pihak google payment itu akan mengirimkan ini google google adsense ini jadi google adsense ini kegunaannya di dalam sini kan ada pin tuh ada beberapa digit pin nanti kita verifikasi ke akun yang kita bahwa sebenarnya kegunaan ini kalau kita baca sebenarnya kan ada verifikasi itu hanya melewati SMS hanya melewati email dan segala macamnya nah sedangkan kegunaan google adsense ini sebenarnya kalau saya melihat ini untuk memastikan memang orang itu ada atau memang alamat ditujuhnya itu sampai kayak gitu jadi google itu membelikan kepercayaan menjadi partner youtube itu berarti benar orangnya benar-benar-benar ada kayak gitu jadi Google untuk verifikasi terakhir itu verifikasi apa google adsense itu dia menggunakan verifikasi langsung berbentuk surat seperti ini ya kan jadi Google adsense ini eh biasanya itu no apa normalnya itu ada satu bulan satu bulan itu biasanya sudah sampai ya kan ada yang kadang-kadang sampai dua bulan baru sampai ada yang kadang-kadang nggak sampai 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 meminta yang kedua kali akan meminta kedua kali untuk kirimkan pin gitu ah tetapi sebaiknya eh apa namanya Google Adsense ini kalau misalkan sudah dua minggu sudah tiga minggu kita kita minta pin Google Adsense sebaiknya jangan ditunggu saat ditunggu karena saya pernah eh bapak bertanya kepada kurir dari pos Indonesia itu biasanya untuk kiriman-kiriman seperti ini biasanya dia dijemput langsung ke kantor pos ya kan jadi ini harus dijemput di kantor pos karena di kantor pos itu banyak sekali numpuk eh pin Google Adsense ini ya kan nah jadi kegunaan pin Google Adsense ini untuk memperifikasi supaya kalau ada uang masuk setelah sampai limit dari satu juta tiga ratus maka dia bisa dikirim nah ini ini untuk memperifikasi bahwa itu memang channel kita memang itu eh kepunyaan kita ya kan jadi kalaupun misalkan Google Adsense misalkan dia diambil orang dimasukkan ke itu itu juga nggak bisa nggak akan karena setiap pin yang dikirim itu khusus setiap channel itu beda-beda ya kan seperti itu jadi eh Google Adsense ini sangat penting ya kan sebagai langkah awal kita eh kalaupun kita ada penghasilan ya Alhamdulillah kalau pun tidak ya terus terus berkarya itu saja guys terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai